Mengingat ajang bergensi PON 2020 yang sudah tak lama lagi, maka Disperendakob Kota Jaipura adakan pelatihan untuk pengrajin souvenir khas Papua. Pelatihan untuk pengrajin Papua diselenggarakan Disperendakob Papua ini mencakup kerajinan nukin dan juga kerajinan berbahan dasar tempurung. Hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Dinas Perendakob Kota Jaipura, pemateri yang didatangkan dari Yogyakarta, serta para peserta yang terdiri dari pengrajin dari Papua yang diselenggarakan langsung di Balai Diklat Sosial Provinsi Papua. Kepala Dinas Perendakob Kota Jaipura ketika dijumpai mengatakan pelatihan ini dimaksudkan untuk menyiapkan para pengrajin nukin dan juga pengrajin lainnya agar meningkatkan skill mereka sehingga bisa menghasilkan produk souvenir yang lebih bagus untuk dijual sebagai cindera mata ketika pelaksanaan PON nanti. Kelemahan pedagang kami selama ini, pengrajin kami selama ini adalah tantang harga. Namun kami sudah sering sekali melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada mereka untuk menentukan harga real berdasarkan pengeluaran atau komponen-komponen yang mereka keluarkan. Dan hari ini ada sekitar kurang lebih sekitar 10 sampai 12 pengrajin kita yang harganya jauh di bawah harga pasar. Dan itu yang kami dorong terus. Kepala Dinas Perendakob KW berharap ke depan para pengrajin souvenir di Kota Jaipura, khususnya orang asli Papua, bisa menjadi semakin profesional dari pelatihan ini. Dan diharapkan skill dari pengrajin noken dan juga pengrajin dari tempurung bisa meningkat. Sehingga daya jual souvenir khusus Papua semakin meningkat. Dari Kota Jaipura, Tim Liputan, Anyus Jaipura melaporkan.